Inilah tampang tiga pria yang diduga provokator yang membuat anggota posek cakung, Aibda Alim, dikeroyok masa saat mengamankan Jambret, Jumat siang kemarin. Kaposek Cakung, Komposatria menyebut, di antara para provokator dan pelaku pengeroyokan anggotanya, ada yang mengaku cucu jenderal polisi. Saat kejadian pengeroyokan, masa merasa kesal dengan cara Aibda Alim membuarkan masa. Bahkan sempat dituduh polisi gadungan lantaran tak berseragam dan mengeluarkan tembakan ke udara. Sempat juga terjadi cekcok antara masa dan anggota polisi tersebut. Terima kasih. hai 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 saya ya nggak kayak gitu ngurin masyarakat Kapolres Jakarta Timur Kombes Budi Sartono menanggapi langsung terkait adanya anggota polisi yang dikeroyok masa. Dia menegaskan para provokator telah diamankan. Selain itu juga sedang didalami adanya pelaku lain dari rekaman video saat kejadian. Jadi di Cakung ada anggota kami dari Polsek Cakung yang tadi berusaha mengamankan pelaku jambret. Jadi pelaku jambretnya sudah diamankan ke Polsek, motornya mau dibakar oleh masyarakat. Anggota kami berusaha mengamankan tetapi anggota kami dipukul oleh masyarakat sekitar. Masih kita dalami yang ada video-videonya itu orang-orang yang benar-benar melakukan penumpulan terhadap anggota kami akan kewisian. Diamankan di Polsek Cakung sudah ada 3 orang. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!